Selamat sore ibu anggota DPR yang terhormat Gini bu Pemain bola, atlet Di Indonesia memang banyak bu Tetapi yang mempunyai jiwa Nasionalisme tinggi Terus mempunyai disiplin tinggi Itu gak banyak bu Ini lagi muncul lagi Orang-orang yang bermasalahin suara naturalisasi Apaan sih? Bisa gak sih kita gak usah musingin hal-hal kayak gini? Kenapa kita mau sambil dari luar Biar kita bangga? Ya kan? Ada lagi DPR kritik timnas naturalisasi Ini namanya ibu Anita Yang gak tau dari partai apa ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama Kedila TV Teman-teman Kita masih dalam isu yang sama Yaitu viralnya Anggota DPR dari Partai Demokrat Yaitu Anita Jakobagah Yang dalam merapat komisi kemarin Mengharapkan bahwa naturalisasi Kevin Dick dan lain-lain Adalah naturalisasi yang terakhir Dan kemudian ini heboh Di masyarakat Netizen terutama teman-teman Kemudian menyerang akun Sosial media Dari anggota DPR dari Partai Demokrat Ini teman-teman Tidak berserang Yang lama juga Partai Demokrat juga memberikan sebuah respon Karena saya tahu bahwa Ini akan sangat memberukikan Partai Demokrat Bila tidak segera diklarifikasi Itu Partai Demokrat mengatakan bahwa Partai Demokrat bersama Presiden Prapowo Mendukung kebangkitan sepakbola Indonesia Terima kasih Kami tindak lanjuti Kita hanya menunggu saja Bagaimana respon dari Partai Demokrat Terhadap anggota partainya Yang saya pikir kalau ini tidak di respon secara baik Maka akan sangat merugikan dari Partai Demokrat Itu sendiri dalam meraih suara Selamat sore ibu anggota DPR yang terhormat Gini bu Pemain bola Atlet Di Indonesia memang banyak bu Tetapi Yang mempunyai jiwa Nasionalisme tinggi Terus Mempunyai disiplin tinggi Itu gak banyak bu Lihat banyak kan Atlet-atlet kita gimana Dari dulu kalau memang banyak Profesional dan bagus Prestasi kita sampai mana bu Kan seperti itu Minim prestasi kan Ya Karena Mereka merasa udah pemain timnas Nih udah hebat Ya udah Disiplinnya rendah Jika nasionalismenya Kurang Dikasih Alphard Mau ngalah Begitulah bu Dikasih Alphard mau ngalah Berantas mafia itu bu Mafia bola itu harus diberantas Begitu bu Pemain timnas sekarang diaspora Banyak bu Orang-orang anak-orang kaya Sudah sukses Disana juga pemainnya oke Mau bu Bermain untuk kita Bermain untuk Indonesia mau Seperti itu bu Kenapa kita mau sambil dari luar Baru kita bangga Ya kan Nah itu kemampu Ada lagi DPR kritik timnas Naturalisasi Ini namanya Ibu Anita Yang gak tau dari partai apa ini Dibilang kenapa harus ambil dari luar Ini dibahas lagi Kayak gini Coba ibu Mungkin ini gak pernah nonton Liga 1 ya Coba nonton Liga Indonesia seperti apa ya Kemarin ada kasus pemukulan wasit Pemukulan pemain kekerasan Dilihat dulu bu Liga 1 seperti apa gitu Ya kritik boleh Tapi ditonton dulu Liga Indonesia seperti apa ya Lagian itu juga pemain keturunan Indonesia No problem gitu loh Saya yakin ibu ini kayaknya gak paham Sepak bola Indonesia deh Kayaknya gak pernah nonton Liga 1 Gimana menurut kalian Coba nih komen buat Ibu DPR ini Komen Ini lagi muncul lagi Orang-orang yang bermasalahin suara naturalisasi Apaan sih Bisa gak sih kita gak usah musingin hal-hal kayak gini Kemarin tuh siapa tuh dari host Youtube tuh siapa namanya tuh Dia bilang gak udah bule tuh Siapa namanya Aduh lupa gue Bodoh amat lah gue gak peduli juga sama dia Sekarang siapa namanya Komisi 9 DPR RI Anita Jakobagah Saya berharap ini yang terakhir Kita tidak miskin atlet Siapa yang bilang Indonesia miskin atlet Gak ada Lagian apa Masalah yang sama naturalisasi Mereka gak ngelanggar hak siapapun Mereka gak ngelanggar juga patriotisme Ini cuma masalah kualifikasi Kualitas Skill Yang dibutuhin sama timnas Udah itu aja Soal persaingan Mereka gak nutup persaingan apapun Keturunan Indonesia asli juga tetap bisa Bersaing untuk masuk ke timnas Yang penting mereka punya kualifikasi itu Disana ada Jakob Ada Yance Ada Marcelino Ada siapa lagi Ada Rizky Rido dan lain sebagainya Banyak juga kok Mereka dipanggil karena mereka punya kualifikasi Udah itu aja Ibu juga bilang mereka orang luar Jangan bilang orang luar bu Mereka punya darah keturunan Indonesia juga Saya gak setuju sama ya Pernyataan ibu bilang orang luar Di dalam tubuhnya mereka tuh Ngalir juga darahnya Indonesia Orang luarnya dimana Lagian mereka masuk ke timnas juga Membawa hal positif kok Dengan pengalaman-pengalamannya mereka di Eropa Itu menjadi hal yang positif juga Untuk pemain timnas yang lain Yang khususnya gak pernah main di Eropa Gue udah seneng Kevin Dix nanti tanggal 7 disumpah Masih juga permasalahin soal naturalisasi Apaan sih Pernyataannya ibu ini Hanya akan mengganggu konsentrasinya mereka Kalau misalkan sampai ke telinganya mereka Ya 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 Bu kita besok tuh punya match penting Tanggal 15 itu Lawan Jepang Itu bukan Gampang lawan Jepang tuh Susah Imbang aja susah kita besok Tampak lagi ibu kasih pernyataan seperti ini Kalau misalkan sampai ke telinganya mereka nanti Itu juga bisa ganggu konsentrasinya mereka ibu Udah lah dukung aja Semoga ini langkah akhir Karena kita tidak miskin atlet Kenapa ambil dari luar terus Kami dari NTT daerah tertinggal Tapi gudang atlet Kita punya banyak atlet di Indonesia Ucap ibu Anita Jacoba Anggota Komisi 10 DPR RI Di dalam pembahasan Proses naturalisasi Kevin Dix Dan dua pemain timnas Indonesia Putri Ya jadi aku pengen Coba menjelaskan nih Kepada ibu Anita Kalau dari pernyataan ibu Anita ini Bu Anita ini mengkritik Dan meminta PSSI Dan kemenpora Untuk lebih memperhatikan Atlet-atlet lokal Ya jadi begini Bu Anita yang terhormat Memang kalau untuk atlet-atlet lokal Kita itu sangat banyak bu Tapi banyaknya kuantiti Itu belum menentukan Adanya kualiti Artinya apa? Banyaknya total atlet yang ada di Indonesia Itu belum menentukan sebuah kualitas Dan yang dilakukan oleh PSSI dan menpora Saat ini adalah Mengambil Para pemain timnas Indonesia diaspora Yang memiliki darah keturunan Indonesia Yang artinya itu mereka masih bagian dari masyarakat Indonesia Yang bedanya dengan kita adalah Mereka dari kecil itu tinggal di luar negeri Tapi memiliki garis keturunan Indonesia Bedanya di mana bu? Toh sama-sama memiliki darah Indonesia Dan sampai sejauh ini pun Berkat para pemain-pemain diaspora PSSI berhasil membuktikan Bahwasannya prestasi timnas Indonesia Putra Itu jauh meningkat Jadi saya rasa sebagai fans timnas Indonesia Itu tidak ada masalah Kita melakukan naturalisasi kepada pemain Yang memiliki darah Atau garis keturunan Indonesia Apalagi pelatih timnas Indonesia Coachin Tayong Tidak pernah membedakan Pemain-pemain lokal Dan pemain-pemain diaspora Semua mendapatkan Kesempatan yang sama Artinya tinggal para pemain lokal kita Itu harus membuktikan Kualitasnya itu setidaknya sama Dengan pemain-pemain diaspora Yang ada di timnas Indonesia sekarang Jadi kesimpulannya adalah Kuantiti belum menentukan kualiti Sekian dan terima kasih Bu Menurut kalian gimana guys Setuju gak dengan pernyataan Dari Bu Anita Jocoba ini Coba tulis pendapat kalian Di kolom komentar Let's go Rakyat Indonesia sebagai wakil dari seluruh rakyat Indonesia Saya berharap Assalamualaikum Waalaikumsalam Video ini Ini saya dengar Atas nama seluruh rakyat Indonesia Rakyat yang ini Rakyat yang mana Pecinta sewa bola 99% Tidak masalah dengan naturalisasi Nah masalah Anekan ada Ya memang pro dan gober Cuma Mayoritas Banyak yang setujulah Kalau benar-benar pecinta bola Dengan prestasi yang sekarang Ya Cak Jane Paham Gini paham Kalau anak DPR Menengahi Setuju-setuju Tuh Empu disalah Gini Pemerintah Dimana khususnya Menteri Olahraga Dan Khususnya PSSI Justru berusaha Mengangkat aspirasi masyarakat Luas Bangsa ini terhadap Kecintaannya pada sepak bola Timnasnya Karena keinginan yang luar biasa Dari pecinta sepak bola Inilah Upaya-upaya Yang dilakukan oleh PSSI Dan pemerintah ini Supaya Kekangenan Rakyat Indonesia Kekangenan Supaya timnasnya bisa ikut Piala dunia Makanya diambil langkah-langkah Seperti itu Tapi tentu tidak Melanggar aturan Atau regulasi FIFA Jadi kalau FIFA saja Yang mempunyai otoritas Tentang sepak bola ini Gak masalah Kemudian Gak mempermasyarakat Maksudnya Yang diatasannya ada yang Mungkin Melarang atau apapun itu Ya tahu sendiri Pasti masyarakat Yang ibu bilang tadi Mewakili Rakyat Indonesia ini Pasti terbalik Pasti rakyat ini kecewa Ya seudah-mudahan itu Kita menghargai Karena Ya ibu seorang DPR Jadi ya Memang harus bersuara Tapi harapan kami Demi kepentingan Untuk mengangkat Keinginan Supporter Indonesia Rakyat Indonesia Yang memang Di belakang tim nasional Sudahlah Pemerintah ini Juga memikirkan Kesukaan Wardahnya Masyarakatnya Harus diapresiasi juga Yang penting kan Tidak melanggar Aturan dari Viva itu sendiri Ya ibu Andai kan diloloskan Semuanya Siapapun yang masuk Viva tahu Mana yang boleh Dan mana yang ditolak Sudahlah Tidak ada naturalisasi Lagi katanya Selama itu sudah Mumpuni Ya masalah Tapi kalau memang Diperlukan Dengan animo Masyarakat Indonesia Yang luar biasa ini Pemerintah Ingin Menyenangkan Masyarakat Menyenangkan rakyatnya Apa itu salah? Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Semoga ini yang terakhir Ya Ini Partai Demokrat Harus segera Mengambil Sebuah Keputusan Artinya harus Menindaklanjuti ini Teman-teman Karena Akan berpengaruh Pada suara-suara Partai Demokrat Kalau sudah menyingkul Tentang sepak bola Naturalisasi Itu potensi Untuk Apa itu Suara tergerus Itu tinggi Teman-teman Hari ini Indonesia Seperti itu Netizen-netizen Seperti itu Kalau sudah menyingkul Sepak bola Ya sudah Akan Apa ya Akan berbuat Apapun Gitu Jadi Saya dulu berharap Bahwa kasus-kasus Seperti ini Tidak terulang lagi Ternyata ya Terulang-terulang lagi Saya cuma Khawatir ini Akan menggauh Konsentrasi Dari pemain Biaspora itu Teman-teman Pemain-pemain keturunan Yang membela kita Itu membela timnas kita Itu akan Mempengaruhi mental mereka Ketika berita itu Sampai ke mereka Mereka juga bingung Mungkin kok Masih ada aja Permasalahan seperti ini Yang dibahas Kita lihat aja Di Maroko Di Perancis Negara-negara lain Itu teman-teman Itu gak ada Orang bahas-bahas Lagi naturalisasi Itu ya Bebas-bebas saja Yang penting Dia mau membeli tanah air Ya sudah Gitu Hanya Indonesia itu Orang-orang julid-julid DPR-nya Julid-julid Orang-orangnya Kayak gitu Jujung-jujungnya Apa itu Yang di Korea Itu masalah Pendanaan Keuangan Begitu saja Dari dulu itu Heran juga Ibu itu Ibu Anita Jakoba Itu kemarin Lantang membahas Tentang aset Perapasan koruptor Itu Bahkan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim Yang Menteri Pendidikan Yang dulu itu Disompor habis itu Ngapain Tidak Ngurus masalah itu aja KPK Pengusutan korupsi Itu kita malah senang Ngapain juga Ngurusin bola Gitu kan Yang tidak sesuai Dengan Kemampuannya Tidak sesuai Dengan Pengetahuannya Begitu teman-teman Jadi Udah lah kita stop Kita hentikan Semuanya ini Dan Partai Demokrat Saya pikir Akan bertindak Sangat bijaksana Tadi admin Dan juga bilang Bahwa Bersama Presiden Prabowo Subianto Akan mendukung Kebangkitan Semua bulatan air Akan ditindak lanjuti Semoga aja Semoga aja Tidaknya sekedar Kata-kata Atau hanya tulisan Yang ingin Menenangkan Masyarakat Tapi harus ada Tindak lanjut Oke Bravus Subianto air Dan kasih telah menonton